Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi yang berada di dalam kamar mandi dan siap dipasangi perabot saniternya. Kira-kira seperti apa? Nah, kita akan bahas terkait hal tersebut. Sahabat PU selamat menyaksikan. Baik, jadi gini. Di depan ini, itu adalah kamar mandi dalam. Maksudnya adalah kamar mandi yang berada di dalam kamar. Ya, sahabat PU. Di depan ini terlihat kamar masuk menuju ke kamar. Dan begitu masuk, di sebelah pintu kamar tersebut terdapat pintu kamar mandi. Ya, rata-rata kalau kamar mandi di dalam kamar, letaknya adalah seperti itu. Dekat dengan pintu kamar. Ya, mirip-mirip dengan susunan tata ruang kamar mandi hotel. Jadi, begitu kita masuk ke dalam kamar hotel gitu kan, pasti di sebelah kiri atau kanannya itu terdapat kamar mandi. Nah, ukuran kamar mandi yang ada di depan ini, sahabat PU, itu adalah 150 cm x 170 cm. Ya, jadi lebarnya adalah 150 cm, kemudian panjangnya adalah 170 cm. Di dalamnya, itu saya rencanakan lengkap. Terdapat shower, yang di area ini nanti ada shower-nya, kemudian terdapat wastafel, kemudian terdapat kloset duduk. Begitu ya. Oke, dari luar dulu. Nah, di sini untuk pintunya, pintu kamar mandinya, saya pakai pintu PVC, sahabat PU. Dan ini masih dalam proses pengerjaannya. Jadi, ini belum selesai. Ini untuk pusennya sudah dipasang, sahabat PU. Pusen PVC-nya sudah dipasang. Ini nanti kita rapikan dan kita sealen. Untuk pintunya, saya pakai produk dari S Plus, sahabat PU. Ini nanti pintu kamar mandinya. Ini PVC ya. Jadi, PVC yang dikombinasi dengan kaca. Nih, ini ada kacanya pada bagian atas. Oke, itu untuk pintunya. Lebar dari pintu atau dari kusen kamar mandi ini berapa sih? Lebarnya adalah ini. Ini kurang lebih adalah 10 cm ya, sahabat PU. Untuk lebar dari kusen PVC kamar mandi ini 10 cm. Lalu, pemasangannya seperti apa? Pemasangannya seperti ini. Ada perbedaan elevasi ya, sahabat PU ya. Ada perbedaan elevasi. Yang mana ini? Ini adalah lantai utama. Kemudian turun 5 cm. Ini lantai kamar mandi. Lantai utama turun 5 cm. Dan ini lantai kamar mandinya. Dan pintunya itu ada di bagian dalam. Sebelah sini ya. Jadi, pintunya itu di sini. Jatuhnya nanti. Jadi, air tertutup oleh pintu PVC. Dan juga tertahan oleh perbedaan elevasi ini, sahabat PU. Pemasangan kusennya seperti ini ya. Jadi, separuh itu menempel pada lantai kamar mandi. Dan separuh lagi menempel pada lantai utama. Jelas, sahabat dulu? Oke. Nah, kemudian untuk penutup dinding dan lantainya dulu. Untuk penutup lantainya, Itu saya pakai homogenius style. Berukuran 60x60. Dan ini yang matte. Atau yang tekstur. Atau non-glossy. Supaya tidak licin, sahabat PU ya. Jadi, ini yang matte. Ini yang bertekstur. Beda dengan yang HT kamar utama. Itu dia pakai yang glossy. Supaya kilap. Karena dia tidak kena air kan. Yang kena air, kita pakai yang matte. Oke. Itu untuk lantainya. Oke. Kemudian untuk dindingnya, Saya pakai keramik. Bukan homogenius style. Ini keramik. Atau porus style. Dengan ukuran 30x60 cm. Ini, sahabat PU. Dan penyusunannya adalah horizontal seperti ini. Ya. Jadi, disusun horizontal. Supaya pertemuan matte-nya itu nyambung. Dari lantai menuju ke dinding. Ya. Jadi, lantainya 60x60. Untuk dindingnya 60x30. Dan disusun horizontal. Terima kasih. Ini dari dua tipe. Yang di depan pintu persis. Yang di depan pintu persis. Nah, di depan ini. Ini dia bertekstur. Ya, sahabat PU ya. Jadi, ada semacam motif. Dan dia maju mundur begitu kan. Ini produknya dari Roman, sahabat PU. Roman keramik ya. Ini produk dari Roman. Kemudian, yang bagian sisi yang satunya lagi. Ini dia tidak bertekstur. Hanya glossy saja. Jadi, tidak ada gradasi permukaannya. Tidak ada. Dia polos seperti biasa. Jadi, satu blok sini. Yang ada di depan ini. Itu adalah pakai keramik yang bermotif. Ya. Dan juga bertekstur. Kemudian, sisi yang lain. Itu kita pakai yang polos. Seperti ini. Oke. Ya. Nah, kemudian. Di sisi dinding yang keramiknya bermotif ini. Rencana untuk kapas saja sih. Gitu kan. Di depan ini nanti untuk shower, sahabat PU. Ya. Jadi, instalasi lubang-lubang ini. Ya. Ini untuk shower. Yang mana showernya nanti kita rencanakan. Dapat mengeluarkan air panas dan air dingin. Ya. Yang sebelah kiri ini. Itu adalah instalasi untuk air panas. Dan yang di sebelah kanan saya ini. Adalah instalasi untuk air dinginnya. Nah, jaraknya berapa? Dari lantai menuju ke titik shower ini adalah 1 meter, sahabat PU ya. Dan kemudian jaraknya antara pipa air panas dan outlet pipa air dingin itu adalah 15 cm, sahabat PU. Tuh. Ya. Oke. Karena lagi bahas air panas. Maka saya jelaskan juga bahwa di sini untuk sistem air panasnya. Saya pakai sistem water heater. Jadi, bukan solar panel. Tapi kita pakai water heater. Karena pakai water heater, maka harus terdapat stop kontak di sini. Tuh. Ya. Ini ada stop kontak. Yang nanti jadi power untuk menghidupkan water heater-nya. Maka kita pasang stop kontak di sini. Ya. Nah, nanti water heater-nya berada di sini. Nah, jadi ini ada dua, sama ya. Ini yang sebelah kiri ini adalah air panas dan sebelah kanan air dingin. Ya. Nah, kalau kita lihat dari jauh, begini ya. Jadi, yang bawah ini nanti untuk ngeluarin air panas dan air dinginnya. Yang ada cransower-nya. Kemudian yang di atasnya ini, air panas dan air dingin ini adalah untuk water heater-nya. Dan di atasnya lagi ada stop kontak. Seperti itu. Nanti water heater-nya ditempel di sini. Ya, begitu. Nah, kalau kita dekati seperti ini ya. Tuh. Ini yang untuk air dingin biasa. Dia merupakan pipa PVC ya. Kemudian derat dalam, kuningan derat dalamnya. Kemudian yang sebelah sini, ini untuk air panas. Gitu. Oke, area shower sebelah sini. Ini sisi yang satu setengah meter ya. Jadi, di bentang satu setengah meter itu, sebelah kirinya untuk shower dan sebelah kanannya untuk wastafel. Wastafel-nya ini instalasinya seperti ini, sahabat BU. Ya, jadi yang ini, ini untuk air bersih atau sumber air bersihnya dari sini, nanti keluarnya. Ya kan? Dan yang ini, ini untuk instalasi air kotornya. Nah, nanti untuk buangan air kotor wastafel atau leher angsanya itu kan, dia akan masuk ke sini dan turun ke saluran di area perumahan ini, sahabat BU. Kalau sudah seperti ini, tinggal pasang-pasang saja. Tinggal pasang-pasang saja. Ya, area shower bersebelahan dengan area wastafel. Nah, jadi memang sengaja saya desain seperti ini, supaya ketika dia buka pintu ya, buka pintu itu nggak langsung ketemu dengan kloset. Jadi, buka pintu itu yang dilihat adalah shower, bukan kloset. Seperti itu ya. Nah, di bawah dari shower ini, itu terdapat floor drain. Nah, floor drain-nya kami pakai produk dari Paloma yang modelnya kotak seperti ini. Ini cukup minimalis, ya. Dan ini merupakan salah satu jenis floor drain yang terbaru, seperti itu. Baru, di samping pintu, ya, di samping pintu itu adalah klosetnya. Nanti klosetnya di sini, ya. Klosetnya di sini dan di samping ini adalah untuk keluaran air buangan, ya. Baik untuk jet washer maupun untuk bag penampungan kloset duduknya. Atau bag untuk penyiraman klosetnya. Nah, yang ditutup di bawahnya ini, itu adalah pembuangan menuju ke sepi tank. Ya. Ini kita tutup, nih. Nah, gitu. Nah, jaraknya berapa? Nah, jaraknya di sini berhubung kami pakai produknya Toto. Jadi, dari lubang ini ke belakang itu 50 cm. Dan dari lubang ini ke samping, itu adalah 30 cm. Setiap produk memiliki standarnya masing-masing, ya. Jadi, kalau mau bikin as kloset seperti ini, maka harus dicari informasi klosetnya dulu. Apakah dia 50 cm atau 35 cm. Seperti itu, ya. Oke, kemudian di dalam kamar mandi, supaya tidak engap, itu di sini juga saya pasang roster, sahabat BU. Roster yang langsung menghubungkan dengan ruang luar. Jadi, kalau ada hawa-hawa yang nggak enak di dalam kamar mandi, dia bisa keluar melalui lubang-lubang roster ini. Atau, jika tidak memiliki roster seperti ini, atau tidak suka dengan roster seperti ini, bisa digandingkan dengan exhaust fan. Atau ceiling exhaust fan, gitu. Yang berada di platform. Nah, ini platformnya. Platformnya ini pakai gipsum, namun yang wet area, ya. yang dia mampu bertahan di area yang lembab. Dan untuk lampunya, kita pakai downlight. LED. Yang 8 Watt, sahabat BU. Dan ini masih dalam proses, jadi belum selesai 100%. Oke, ketika sudah seperti ini, ya. Jadi, semua outlet plumbingnya sudah siap, maka ini sebenarnya tinggal pasang-pasang saja. Tinggal pasang shower, tinggal pasang whatsappel, tinggal pasang closet. Dan tinggal pasang pintu, sahabat BU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya jelaskan terkait bahasan mengenai outlet plumbing yang berada di kamar mandi. Sahabat BU, semoga terinspirasi, ya. Dan bagi yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor whatsapp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kami akan berbagi video setiap hari. Sahabat BU, terima kasih. Kita ketemu di konten berikutnya. Selamat menikmati.